Bapak Banyumas Banyak sekali Jadi itu menunjukkan bahwa Orang Banyumas Sangat kreatif Dalam menghasilkan karya-karya Bebat Sehingga ada 65 versi Itu satu hal yang mengejutkan Karena Orang Banyumas Setiap saat selalu menulis Naskah-naskah yang baru Kemudian mengalami transformasi Teks yang begitu hebat Sehingga kemudian Naskahnya banyak Pembaik yang ditemukan di luar negeri Di Universitas Seliden Kemudian juga di Perpustakaan Rasional Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Kemudian Sonobudoyo Dan dari Keraton Yogyakarta Kemudian juga dari Mangku Negaran Jadi ada banyak Naskah di Banyumas yang ditemukan Di berbagai tempat Bahkan di Di daerah Apa ya Di perpustakaan milik EVO Perancis Di Bandung Itu juga ditemukan Juga naskah Babat Banyumas Nah ini menunjukkan bahwa Babat Banyumas mempunyai Apa Pengaruh yang besar sekali Terhadap kehidupan Pasar Banyumas Karena naskah ini Tidak pernah mengalami Mati suri Seperti yang dialami oleh Babat Apa Pasir Babat pasir itu pernah Berhenti Tidak pernah Pernah tidak Pernah ditulis lagi Sehingga Ada Jarak yang lama Antara Naskah tertua Dengan naskah yang Termuda Nah disitu kita lihat bahwa Ada Tiga Prabu Sriwangi Prabu Sriwangi yang pertama adalah Seorang raja Pajajaran Yang mempunyai anak Tiga Empat orang itu Yaitu Banyak contoh Banyak belabur Dan banyak ngapar Serta Ratna Pamekas Itu yang tertulis di dalam Naskah Babat pasir Nah kemudian Menurut Naskah Babat Banyumas yang lain Ternyata Bapak Banyak belabur Itu adalah Raja Pajajaran Yang juga Bergelar Prabu Sriwangi Sehingga orang menyatakan Dia adalah Prabu Sriwangi Yang kedua Nah kemudian Menurut Tas naskah yang sama Pada versi yang sama Ternyata Babat Banyumas itu Mengatakan Bahwa Anak Banyak Belabur Atau Prabu Sriwangi Itu juga Bergelar Prabu Sriwangi juga Sehingga Ada Prabu Sriwangi Ketiga Di dalam Apa Naskah Banyumas Nah kalau Berita ini Dikonversikan Dengan Naskah-Naskah Sunda Maka terjadi Titik pertemuan Bahwa Prabu Sriwangi Pertama Itu sebenarnya Sama dengan Seperti yang Saya sebutkan Bahwa Dia adalah Rahyang Ningrat Kencana Atau Rahyang Dewan Niskala Yang menurut Naskah Cerita Barayangan Dia adalah Tohaan Digaluh Itu seorang Yang dipertuan Digaluh Nah kita Ketahui bahwa Rahyang Dewan Niskala Itu adalah Adik dari Raja Sunda Yaitu Sang Haliungan Atau Orang Nyebut Prabu Susuk Tunggal Nah mereka Berdua Adalah Putra Dari Rahyang Niskala Wastu Kansana Rahyang Niskala Wastu Kansana Adalah Raja Sunda Yang berkuasa Cukup lama Yaitu selama 104 tahun Ya menurut Carita Barayangan Dan Hebatnya lagi Serah yang Niskala Wastu Kansana Ini Mempunyai Nama yang Ber Anekaragam Namanya Banyak Ada yang Menyebut Babat-babat Di Jawa Barat Ada yang Nibut Lingga Wastu Ya Atau yang Menyebut Ada yang Wastu Kansana Jadi Babat-babat Di Jawa Barat Ada yang Menyebut Apa Kalau Banyumas Menyebut Salingga Wastu Jadi Nama-nama Yang Mirip-mirip Sebenarnya Nah Raja Niskala Wastu Kansana Ini Istananya Berada Di Kawali Jadi Terkenal Kawali Tetapi Kerajaan Sunda Yang Berada Dikawali Ya Ini Suatu Hal Yang Sangat Biasa Di Jawa Barat Atau Di Pajajaran Atau Sunda Itu Raja-raja Itu Seringkali Berpindah Karena Mereka Adalah Masyarakat Peladang Sehingga Kalau Tempat Ladangnya Tidak Subur Mereka Kemudian Pindah Sering Bolak-balik Kadang-kadang Pindah Ke Barat Pindah Ke Timur Pindah Barat Ke Timur Itu Seringkali Pola-polanya Di situ Terjadi Perpindahan Dari Galuh Ke Sunda Sunda Ke Galuh Itu Seringkali Terjadi Perpindahan Seperti itu Nah Rahyang Niskala Wasukan Sana Ini Adalah Buktura Dari Sri Maharaja Yang Kugur Ya Di Lapangan Bubat Majapahit Nah Sehingga Kemudian Karena Rahyang Niskala Wasukan Cancana Itu Masih Anak Anak Kemudian Kerajaan Dipegang Oleh Pamannya Yaitu Rahyang Bunisora Jadi Sebagai Seorang Mangku Bumi Mewakili Keponakannya Itu Sehingga Nanti Ternyata Rahyang Niskala Wasukan Cancana Itu Juga Menantu Rahyang Bunisora Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Bahwa Karena Kita Tahu Bahwa Di dalam Tradisi Jawa Barat Tadisi Sunda Sri Maharaja Yang Gugur Di Lapangan Bubat Itu Disebut Sebagai Prabu Wangi Makanya Niskala Wasukan Cancana Disebut Wangisuta Prabu Wangisuta Wangisuta Itu berarti Putra Prabu Wangi Dan Kemudian Oleh Orang Orang Di Jawa Barat Sejarah Di Jawa Barat Mengatakan Mengapa Disebut Sri Wangi Karena Sri Baduga Maharaja Itu Cucu Atau Buyut Dari Sri Maharaja Yang Hukur Di Lapangan Bubat Karena Dia Prabu Wangi Maka Dia Menggantikan Sili Wangi Maka Isalanya Sili Wangi Menggantikan Prabu Wangi Ya Karena Dinyatakan Di Dalam Carita Parayangan Bahwa Sili Wangi Itu Wajahnya Mirip Mirip Dengan Prabu Wangi Nah Padahal Sebenarnya Rah Yang Lewanis Kala Cucu Prabu Wangi Itu Juga Menggunakan Sili Wangi Jadi Mungkin Agak Sedikit Kurang Mendapat Perhatian Di Jawa Barat Bahwa Sili Wangi Adalah Cucu Prabu Wangi Itu Sili Wangi Yang Pertama Sedangkan Sili Wangi Yang Dua Boyut Yang Disebut Sribaduga Maharaja Atau Kalau Dari Banyu Sribaduga Maharaja Sama Dengan Banyak Blabur Nah Banyak Blabur Ini Kalau Secara Semetika Dia Sebenarnya Blabur Itu Banjir Jadi Membanjiri Kerajaan Pancajaran Sehingga Peluang Berhatiin Banyak Cotro Sebagai Putra Mahkota Tergusur Oleh Banyak Blabur Oleh Sribaduga Maharaja Akhirnya Karena Tergusur Maka Banyak Cotro Dan Banyak Ngampar Keluar Dari Dari Pancajaran Yang Sebenarnya Galuh Dari Galuh Mereka Kemudian Keluar Ke Banyimas Sehingga Di Banyimas Banyak Cotro Menjadi Adipati Di Pasir Luhur Dan Banyak Ngampar Diangkat Oleh Kakaknya Menjadi Adipati Di Dayuh Luhur Nah Setelah Mereka Tua Dan Kemudian Sudah Lengset Dari Kedudukannya Sebagai Adipati Keduanya Itu Tampaknya Tinggal Atau Keluar Dari Kerajaannya Sehingga Mereka Kemudian Orang-orang Mengatakan Bertapa Sampai Katakanlah Meninggal Atau Wafat Itu Tempatnya Ada Di Cisagu Ya Kalau Cisagu Itu Adalah Dari Sitar Jakara Utara Disana Ada Makam Adipati Kasepuan Adipati Kanoman Nah Itu Sebenarnya Penyebutan Untuk Adipati Dayuh Luhur Itu Banyak Ngampar Sebagai Kanoman Dan Adipati Kasepuannya Banyak Cotro Dari Pasir Saya kira Sekian Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh